Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama Ayol Eelts Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Dan tekan lonceng notifikasi Halo semuanya, balik lagi sama Ayol Eelts Di episode kali ini kita akan membahas tentang Kerajaan Mataram Kuno atau Mataram Lama Nah teman-teman, Kerajaan Mataram Kuno Atau sering juga disebut dengan Kerajaan Mataram Hindu Nah Kerajaan Mataram Hindu ini disebut juga dengan Kerajaan Medang Yang merupakan kerajaan penerus dari Kerajaan Kalinga di Jawa Yang diperkirakan eksis pada abad ke-8 hingga 10 Masehi Sejarah kerajaan ini cukup panjang loh Yang dimulai sejak abad ke-6 Masehi Kerajaan ini beribu kota di Medang Kamulan Mataram Kuno yang bercorak Hindu dan Buddha Biasanya disebut untuk membedakan dengan Kerajaan Mataram Islam Yang berdiri sekitar abad ke-16 Masehi Bumi Mataram adalah sebutan lama untuk Yogyakarta dan sekitarnya Di daerah inilah diperkirakan Kerajaan Mataram Kuno pertama berdiri Nah teman-teman Kerajaan Mataram Kuno ini memiliki tiga wangsa atau dinasti yang pernah berkuasa Yakni wangsa Sanjaya, Sayyilendra, serta Isyana Bukan Isyana Syarasfati ya Nah wangsa Sanjaya sendiri pemeluk agama Hindu beraliran Siwa Sayyilendra pengikut Buddha Dan Isyana wangsa baru yang didirikan oleh Sang Empu Sendok Sumber sejarah Kerajaan Mataram Kuno berasal dari Candi Kemudian dari Kitab Cerita Parahyangan atau Sejarah Pasundan Berita dari Cina dan Prasasti Canggal pada tahun 732 Masehi Dalam Prasasti Canggal, Raja pertama yang berkuasa pada Kerajaan Mataram yakni Raja Sana Yang lalu digantikan oleh Sang Sanjaya Raja Sanjaya tidak lain merupakan keponakan Raja Sana Yakni putra asal Sanaha atau saudara wanita dari Raja Sana Hal ini karena Raja Sana tidak mempunyai keturunan menjadi penggantinya Kerajaan yang didirikan oleh Sanjaya bergelar Raja Mataram yang beberapa kali berpindah pusat pemerintahannya Nah teman-teman, Raja-Raja yang pernah memerintah Kerajaan Mataram Kuno ada banyak loh Yang pertama dari periode Jawa Tengah diantaranya adalah Rakai Mataram Sang Ratusan Jaya pada tahun 732-760 Masehi Kemudian Rakai Panangkaran pada tahun 760-780 Masehi Yang ketiga adalah Rakai Panunggalan alias Daranindra pada tahun 780-800 Masehi Yang selanjutnya adalah Rakai Warak alias Samaragrawira pada tahun 800-820 Masehi Kemudian Rakai Garung alias Samaratungga pada tahun 820-840 Masehi Rakai Pikatan dan Maharatu Pramoda Wardhani pada tahun 840-856 Masehi Rakai Kaiwani alias Diah Lokapala pada tahun 856-882 Masehi Rakai Watuhumalang pada tahun 882-899 Masehi Rakai Watukura Diah Balitung pada tahun 898-915 Masehi Mpudaksa pada tahun 915-919 Masehi Rakai Layang Diah Tulodong pada tahun 919-924 Masehi Rakai Sumbadiah Wawa pada tahun 924 Masehi Untuk Raja-Raja dari periode Jawa Timur yaitu Rakai Hino Sri Isana alias Mpusendok pada tahun 929-947 Masehi Selanjutnya adalah Sri Lokapala dan Ratu Sri Isyana Tunggawijaya pada tahun 947 Masehi Makuta Wangsa Wardhana pada tahun 985 Masehi Kemudian Dharma Wangsa Teguh pada tahun 985-1007 Masehi Taukah kalian sejarah singkat Raja yang pernah memerintah Kerajaan Mataram kuno Di masa pemerintahan Sanjaya yaitu pada tahun 717-746 Masehi Nah Kerajaan Mataram menganut kepercayaan Hindu Raja Sanjaya memimpin sangat bijaksana sehingga rakainya makmur, aman, serta tentera Hal ini selaras dengan prasasti Canggal yang mengungkapkan bahwa Tanah Jawa kaya akan emas serta padi Setelah meninggalnya Sanjaya Mataram dipimpin oleh Sang Panangkaran atau Sayyilendra pada tahun 746-784 Masehi Yang menganut agama Buddha beraliran Mahayana Pada saat itu kepercayaan Hindu serta Buddha berkembang Beserta pada Mataram kuno Penganut kepercayaan Hindu tinggal di Jawa Tengah bagian utara Sedangkan pengikut kepercayaan Buddha berada di bagian selatan Kemudian Sayyilendra digantikan oleh Rakai Pikatan Pada tahun 850, Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya menikah dengan Pramoda Wardani yang berasal dari keluarga Sayyilendra Hal ini menyebabkan Wangsa Sanjaya berhenti memeritah Mataram kuno dan berhasil menyingkirkan Wangsa Sayyilendra Karena itu pada masa Rakai Pikatan, Mataram kuno berhasil disatukan Daerah Mataram berkembang mencapai Jawa Tengah dan Jawa Timur Wow! Sepeninggalnya Rakai Pikatan, Mataram dikuasai oleh Diyah Balitung pada tahun 898-910 Masehi Kemudian Mataram diperintah secara berturut-turut Sang Raja Daksa, Raja Tuladung, dan Raja Wawa pada tahun 924-919 Yang lalu digantikan sang menentunya yaitu Empu Sindok Pada masa Empu Sindok pada tahun 929-949 pusat pemerintahan Mataram dipindah ke Jawa Timur Sebab pada masa Jawa Tengah terdapat letusan gunung merapi yang mengakibatkan kerajaan Mataram hancur lebur Akhirnya Empu Sindok mendirikan dinasti baru yang bernama Isyana Ingat teman-teman, Isyana bukan Isyana Syarasfati ya Setelah Empu Sindok, Mataram dipegang oleh Dharma Wangsa atau Cicit Empu Sindok Yang berkuasa pada tahun 990-1016 Masehi Di masa ini, Mataram Kuno diserang oleh Sang Sriwijaya atas dasar balas dendam Sriwijaya Semenjak Mataram dipegang oleh Rakai Pikatan Akhirnya pada tahun 1016, Dharma Wangsa meninggal di tangan Sriwijaya Dan berakhirlah Kerajaan Mataram Kuno atau Mataram Antik dan juga Mataram Lama Nah teman-teman, Kerajaan Mataram Kuno memiliki dua periode berdasarkan lokasi atau ibu kotanya Ibu kota pemerintahannya pertama adalah periode awal Kerajaan Medang yaitu di Jawa Tengah Di bawah Wangsa Sanjaya dan Sagielendra pada tahun 732-929 Masehi Serta yang kedua ketika pindah ke Jawa Timur dan dikuasai oleh Wangsa Isyana pada tahun 929-1016 Masehi Pada tahun 929 Masehi, Kerajaan Mataram Kuno dipindahkan ke Jawa Timur oleh Empu Sindok Menurut George Chordes, dalam The Indian State of Southeast Asia pada tahun 1968 Ada beberapa faktor kemungkinan yang mendorong perpindahan tersebut Yang pertama adalah faktor politik Yakni sering terjadinya perebutan kekuasaan yang berimbas terhadap terancamnya kesatuan wilayah kerajaan ini Yang kedua adalah faktor bencana alam yaitu peristiwa meletusnya Gunung Meraki Faktor ketiga adalah adanya potensi ancaman dari kerajaan lain termasuk serangan dari kerajaan Sriwijaya Sedangkan faktor keempat adalah motif keagamaan dan ekonomi termasuk ketiadaan pelabuhan Yang membuat kerajaan Mataram Kuno sulit menjalin kerjasama dengan kerajaan lain Lokasi tepatnya pusat kerajaan Mataram Kuno ini pada periode Jawa Tengah dipergerakan berada di Bumi Mataram atau Yogyakarta Pada masa awal berdirinya di bawah pemerintahan Rakai Mataram Sang Sanjaya Kemudian lokasi ibu kota kerajaan ini sempat berpindah-pindah Antara lain ke Mamrati pada masa Rakai Tikatan pada era Diyah Balitung atau Rakai Watukura dipindahkan ke Poh Pitu Dan sempat kembali lagi ke Bumi Mataram pada masa Diyah Wawa atau Rakai Sumba Mamrati dan Poh Pitu itu diperkirakan berada di antara wilayah Yogyakarta hingga Jawa Tengah Bagian selatan tepatnya di Magelang atau Kedung Setelah dipindahkan ke Jawa Timur oleh Mpu Sindok yang kemudian bergelar Sri Maharaja Rakai Hino Sri Isyana Wikramadar Motunggadewa Pada tahun 929 sampai 947 Kerajaan Mataram Kuno menempati pusat pemerintahan di daerah yang disebut dengan Tamulang Masa-masa berikutnya terjadi lagi perpindahan pusat pemerintahan Kerajaan Mataram Kuno Pada periode Jawa Timur atau era dinasti Isyana Yakni dipindahkan ke Watu Galuh, Tamulang maupun Watu Galuh yang diperkirakan terletak di sekitar Jombang, Jawa Timur Setelah Kerajaan Medang runtuh pada abad ke-9 Masehi Selanjutnya muncul kerajaan-kerajaan penerus wangsa Mataram dan Kahuripan Jenggala, Kediri, Singosari, Majapahit, Demak, Jipang, Giri, Kalinyamat, Pajang hingga era Mataram Islam Yang memunculkan Kasunan Surakata, Kasultanan Yogyakarta, Mengkunegaran serta Paku Alaman Nah teman-teman, kerajaan Mataram Kuno ini terkenal dengan toleransi beragama yang kuat antara umat Hindu dengan umat Buddha Seperti terlihat dalam pembangunan Candi Borobudur, Candi Kalarsan, Candi Perembanan, dan lainnya Hal ini tidak terlepas dari peran para pemimpinnya yang mengajarkan toleransi Pada masa kekuasaan Mataram Kuno, raja-raja dan rakyat yang memiliki perbedaan agama merupakan hal yang biasa Antara raja dengan rakyat tidak harus beragama sama Hal ini dibuktikan oleh banyaknya sisa-sisa Candi Siwa atau Hindu di sekitar Candi Borobudur atau untuk agama Buddha Salah satu contohnya adalah pernikahan antara Pramodawardhani Yaitu Putri Rakai Garung alias Maratungga dari dinasti Sayyilendra Yang memeluk agama Buddha, Mahajana Dengan Rakai Pikatan dari Wongsa Sanjaya yang beragama Hindu atau Siwa Rakai Pikatan dan Maharatu Pramodawardhani bersama-sama memerintah kerajaan Mataram Kuno Pada periode 840-856 Masehi Dan menghasilkan banyak candi-candi megah di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah Raja terbesar dari kerajaan Mataram Kuno adalah Raja Balitung Dengan Raja Balitung, kerajaan Mataram Kuno mencapai masa kejayaannya Dia banyak membangun candi dan prasasti Contohnya kompleks candi perambanan, candi daksa, tulodang, dan wawa Inilah peninggalan kerajaan Mataram Kuno Selain itu, peninggalan kerajaan Mataram Kuno Yakni prasasti Canggal pada tahun 732 Masehi Prasasti Kalasan pada tahun 776 Masehi Prasasti Kelurak pada tahun 782 Masehi Prasasti Karang Tengah pada tahun 824 Masehi Prasasti Balitung atau Kedu pada tahun 907 Masehi Dan prasasti Sojo Merto Batang Nah, kerajaan Mataram Kuno ini punya banyak peninggalan Dengan candi-candi yang megah dan terkenal hingga saat kini Yaitu candi Borobudur, Dimagelang, Candi Prambanan, Candi Kalasan, Candi Sewu di Yogyakarta Ada juga candi yang lainnya Di antaranya adalah Candi Bendut, Candi Arjuna, Candi Bima, Candi Punta Dewa, Candi Pawon, dan Candi Semar Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat disampaikan di materi kali ini Terima kasih telah menyaksikan Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, share ke teman-teman kalian Jangan lupa happy study dan keep watching Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh